jadi saya berpikir bila saya bergabung di proyek Anda, mungkin saya bisa membawa suatu ilmu pengetahuan baru yang setidaknya bisa saya sebarkan juga ke masyarakat Indonesia pada umumnya, dan masyarakat Asia Tenggara pada khususnya jadi quest itu apa sih? KUEST 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 E-nya itu adalah experiment with steady state experiment with steady state ST-nya itu adalah seperti kautok amal Hai, dari COBC Inisiatif aku Harun Ardiansyah, dan ini adalah season ketiga dari podcast Bicara Nuklir Di episode ini, aku ngobrol bersama Fadila Zenifa, PhD lulusan S3 Biomedical Engineering Jepang, yang saat ini bekerja di reaktor fusi eksperimen di Kiyosui University, Jepang Kami ngobrol tentang perjalanannya berpindah bidang dari biomedis ke reaktor fusi dan apa yang menyambungkan keduanya Selain itu, kami juga ngobrol tentang perkembangan reaktor fusi kenapa fusi tidak lebih seram dari reaktor fusi, dan masih banyak lagi So, let's check it out Oke, halo semuanya Setelah, setelah, setelah 5 minggu lebih aku vakum di, eh, di podcast ini Mungkin ya, karena tanggung jawab akademik dan riset Akhirnya aku balik Dan, we have an exciting guest Mbak Padila Zanifa, PhD Welcome Mbak Padila, yay Yay, hello semuanya Yang jadi pendengar bicara nuklir Thank you, Mas Arun Ya, thank you banget udah berkenanah hadir It's an honor for me Karena sejujurnya ya Ini, ini aku perlu, perlu akui sih Untuk, aku tuh Dibicara nuklirinikan Emang sangat ingin Untuk, emang highlight Karena, gak enaknya aku adalah Bidangku itu reaktor fisi Nuklir reaktor fisi yang fisi Jadi, rata-rata koneksi yang aku kenal Ada orang-orang Reaktor fisi gitu Dan aku gak, aku jarang banget Ketemu orang yang Berindahnya di bidang fusi So, thank you so much for being here Oke, mungkin, mungkin Dari deskripsi Ketemu yang aku sampaikan Teman-teman udah tahu bahwa Mbak Fadila ini Technical staff Di tokamaknya Kyushu University Di Quest Tapi, mungkin Bisa diceritain lebih Lebih dalam Bisa minta tolong Diceritain gak? Asal mulanya gitu Aku tahu juga, Mbak Backgroundnya dari Biomedical Engineering How you can come up with this Kau bisa masuk Ke tokamak gitu Dan mungkin kita nanti akan Expan tentang gimana Sebenarnya Menjadi technical staff Di sebuah Reaktor Yang baru Emang baru eksperimen Tapi diharapkan kan Nanti bisa menjadi Masuk depan gitu So, please Tell us about you Okay, again Thank you very much For Harun Mas Harun Yang sudah Tanpa sengaja Mengundang saya Ke Bincang nuklir ini Benar sekali Saya ini adalah Makhluk Lintas Bintang ya Jadi Latar belakang saya Saya itu Awalnya Pendidikan tingkat tinggi saya Dimulai pada tahun 2009 Kamu angkatan berapa sih Arun? Aku 2014 Masa ke S1 Oh Gak jauh beda Arun 5 tahun Oke Gue pikir Agak atas 2021 Pasti kelihatan dari muka kan Gue udah jadi dokser dulu Berarti Eh ini lu gue gak bapak nih Atau aku saya Aman Jadi 2009 Itu Saya S1 Di teknik elektro Di Universitas Negeri Di Indonesia Wisuda Empat tahun Of course ya Maksudnya Setelah empat tahun Aku wisuda Kemudian langsung Ke Jepang Di Jepang itu Aku Ikut Ke program PSD 5 tahun Nah Oh nice Bayangkan itu 2013 2013 Gue udah S2 Itu kan 2009 Tambah 4 Berarti 2013 2013 Mas Harun masih SMA Tahun akhir Lagi mau mikir-mikir kan Nah Itu gue udah S2 Udah berangkat untuk S2 Udah berangkat untuk S2 Dan gue disitu Programnya Research Student Awalnya Sebelum resmi Gue jadi program Program degree Gue ikut program non degree dulu Ya kan Nah kan Gimanapun juga Di Indonesia Bidang yang gue lakukan Di Jepang pada saat itu Yaitu Nero Imaging And Nero Informatics It's not common In Indonesia Jadi walaupun bidang Teknik elektro Spesifikasinya Ke Biomedical Engineering Terus pas di Jepangnya Lebih spesifik lagi Ke otak gitu Alright Tapi inget Di belakangnya Ada background Nero Imaging Nero Informatics Berarti Nero Informatica Nah Ada Informatica Informatikanya disini nih Ada Informatiknya disini Nah Secara singkatnya Itulah yang terjadi Kenapa saya bisa Di hire The Quest Karena The Quest itu Saya lebih ke Membangun software-software Sistemnya Seperti saya bikin program Dari Nol Mas Harun Program dari Nol Untuk Mengoperasikan Yang namanya Device Gyrotron Itu nanti aku jelasin Lebih itulahnya Terus juga ketika Ketika aku program Se-student Aku juga ngelakuin Part-time job Sebagai programmer juga Mas Harun Di Namanya Eisenhower Nah Jadi kan Renewable energy itu Tidak cuma Berasal dari Visi nuklir Atau Visi nuklir Atau Dari Dari Energi Wind Dari angin Gitu kan Ada juga yang dari Karbon Ada juga yang dari Hydrogen Of course Kalau kita ngomong Visi nuklir Biasanya kita juga Bermain dengan Hydrogen Nah Aku juga Udah pernah Jadi programmer Namanya Eisenhower Eisenhower itu Singkatan dari Institute International Institute Of Carbon Neutral Energy Oke Itu di Jepang Di bawah Menteri Teknologinya Itu juga masih Di Jepang Dan itu Di Kishun University Juga Dan kalau Correct me wrong Aku udah gagal Lupa ya Malum Itu Satu-satunya Di Jepang Satu-satunya Di Jepang Program itu Aku jadi Jadi Apa Jadi programmer Nah disitu tuh Walaupun bidangku Ke Electro Biomedical Engineering Which is Itu seharus lemah Gue juga udah pernah Pengalaman untuk Lintas-lintas bidang Sedikit Gitu kan Nah Kemudian Di Program PSD Lima tahun 2020 Aku wisuda 2020 aku wisuda Dan harusnya Aku postdoc nih Ke Negara lain Tapi sayang You know Apa yang terjadi 2020 Aku Kira Aku Kira 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 Dari Belajar Dari Belajar Gue yang bertahun-tahun Itu Mas Arun Gue gak Bisa Wisuda Mas Arun Dibatasi Tapi gue Takut Gue gak Mau Jadi Gue Gak Datang Wisuda Dan Dan Di Saat Bersama Juga Gue Pilih Stay Di Jepang Daripada Gue pulang Gitu Kan Pulang Ya Juga Waktu Itu Pesawat Ada Gak Rasanya Enggak Bener-bener 2020 Kayaknya Kalau 2020 Masih Tetutup Apalagi Jepang Seketat Itu Gue Di Amerika Agak Lumayan Ketat Cuma Gak Serta Jepang Gak Lumayan Dibatasi Jadi Awal Kemunculan COVID Itu Sebenarnya 2019 Akhir Desember Di Tiongkok Cuma Di Jepang Itu 2020 Januari Februari Itu Udah Ada Bau Baunya Udah Ada Kasus Kalau Gak Salah Gue Udah Bilang Keluarga Di Indonesia Bahwa Ini Ada Virus Nih Gak Mungkin Gua Pulang Dan Gak Mungkin Kalian Datang Dan Waktu Itu Di Indonesia Masih Belum Ada Nih Masih Ingat Nggak Lu Bahwa Indonesia Itu Negara Tidak Mungkin Ada Vaksin Tidak Mungkin Ada Corona Dan Kalau Mas Haran Tau Sistem Jepang Itu Sistem Untuk Regular Itu Akademik Itu Bulan April Sampai Bulan Maret Gue Defense PSD Gue Bulan Februari Berarti Gue Sudah Bulan Maret Gitu Kan Oke Gak Bisa Pulang Ke Indonesia Gak Bisa Ke Negara Lain Nah Akhirnya Gue Memutuskan Untuk Bekerja Di Industri Sebelum Gue Ke Quest Jadi Gue Sempat Untuk Kerja Di Industri Jadi Karyawan Ternyata 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 Gue Jadi Karyawan Jiwa Yang Namanya Jiwa Researcher Jiwa Untuk Meneliti Jiwa Untuk Akademisi Itu Gak Bisa Ilang Namanya Juga Belajar Bertahun Tahun Paket Tadi Sana Gitu Kan Gue Dapat Email Dari Pemimpin Dari Spirical Tokamakis University Dia Bilang Kita Ada Projek Untuk Menggunakan Jarotron Jarotron Itu Vacuum Tube Salah Satu Metode Untuk Memanaskan Plasma Jadi Jarotron Ini Masih Tergorong Tidak Banyak Orang Yang Mengasahi Ini Apalagi Untuk Digunakan Difusi Nuklear Jadi Walaupun Kamu Beda Bidang Kamu Bisa Ikut Berkembang Dengan Kami Untuk Meneliti Jarotron Ini Wah Kok Bisa Pas Banget Dimana Gue Lagi Males Banget Di Karyawan Itu Sekitar Tiga Bulan Dua Bulan Mere Still New There Gue Gak Kerasan Dapat Email Ya Tentu Gue Iyain Tapi Tentu Diwawancara Dulu Mas Harun Jadi Undangannya Itu Untung Untuk Interview Oke Aku Mau Terus Di Interview Sama Para Pakar Fusi Ada Tiga Orang Dik Situ Ya Boleh Nggak Sebut Namanya Sebut Ya Nggak Mungkin Dia Dengar Nggak Mungkin Terbuka Kalau Misalnya Berkenan Untuk Men Displus Itu Aku Nggak Akan Menutup Itu Terserah Yang Menar Sumber Jadi Ketua Research Center Dik Itu Namanya Profesor Ide Saya Profesor Ide Yang Mengundang Saya Cuma Of Course Walaupun Dia Mengundang Tentu Saja Profesor Yang Lain Juga Harus Tau Ini Siapa Yang Dibawa Ada Profesor Hanada Kepala Research Center Sebelumnya Terus Ada Profesor Ide Sensei Namanya Profesor Ide Sensei Lagi Salah Ya Profesor Ide Dalam Proses Proses Wawancara Itu Gue Ditanyain Kamu Lintas Bidang Ini Adalah Suatu Hal Yang Pertama Kali Terjadi Disini Kita Sebenarnya Tidak Pernah Mengundang Orang Yang Lintas Bidang Apa Yang Kamu Ketahui Tentang Fusi Nuklir Terus Gue Bilang Berbicara Tentang Fusi Nuklir Saya Sudah Sedikit Berbincang Dengan Rekan Saya Di Indonesia Yang Merupakan Dosen Teknik Nuklir Fisika Beliau Bilang Bahwa Fusi Nuklir Di Indonesia Itu Sangat Jarang Kebanyakan Emang Fisi Nuklir Seperti Mas Harun Tadi Gitu Kan Fisi Nuklir Jadi Saya Berpikir Bila Saya Bergabung Di Project Anda Mungkin Saya Bisa Membawa Suatu Ilmu Pengetahuan Baru Yang Setidaknya Bisa Sebarkan Juga Ke Masyarakat Indonesia Pada Umumnya Dan Masyarakat Asia Tenggara Pada Khusususnya Nah Makanya Ketika Mas Harun Mas Harun Mengundang Ya Boleh Sekalian Ini Yang Mau Gua Niatkan Terus Beliau Bilang Apa Yang Beda Beda Visi Nuklir Sama Fusi Nuklir Secara Umum Kita Bisa Lihat Dari Bentuk Reaksi Atom Sangat Beda Dimana Untuk Visi Nuklir Itu Adalah Pelepasan Atom Fusen Secara Umum Secara Umum Kita Bisa Bilang Fusen Fusen Fusi Fusen Jadi Itu Penggabungan Atom Dimana Dari Reaksi Penggabungan Atom Ini Ada Energi Yang Terlepas Energi Yang Terlepas Ini Yang Menjadi Bahan Bakar Kita Gitu Yang Yang Kita Harapkan Oh Oke Kamu Udah Ngerti Apa Yang Mau Kita Lakukan Dan Aku Bilang Terus Juga Fusen Fusi Nuklir Itu Tidak Semenakutkan Fusi Nuklir Kalau Kita Lihat Dari Sisi Pandang Orang Awam Dimana Kalau Ada Kesalahan Di Fusi Nuklir Itu Sistem Stop Automatically Jadi Benar-benar Harus Presisi Makanya Disini Para Pendengar Kenapa Fusi Itu Selalu Dibilang 30 Years Ago Masih Dalam 30 Tahun Kemudian 30 Tahun 40 Itu Padahal Udah Bilangnya Dari Sekarang Masih 30 Lalu Lagi Gak Tau Kapan Selesa Ini Ya Gitu Jadi Rekan-rekan Intinya Yang Yang Dipakai Walaupun Bidang Gua Berbeda Dengan Bidang PSD Gua Tetap Aja Ada Slice Knowledge Itu 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 Menarik Soalnya Benar Di Kelimanya Terakhir Terakhir Mbak Gila Apalagi Bidangnya Mbak Dila Oke Mungkin PhD Topiknya Mungkin Lebih ke Neuroscience Neuroimaging Neuroinformatics Tapi Akan Ada Information System Dan Itu Akan Berlaku Di Semua Engineering Semua Engineering Pastiin Butuh Information System Boleh Diteritakan Mbak Maksudnya Seberapa Maksudnya Seberapa 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 Penting sih Ketika-ketika Mendialani Masuk ke dalam Satu industri Yang benar-benar Beda Seberapa Penting sih Information System Atau Kontribusinya Dari Bidang yang Dulunya Mbak Tekuni Selama lebih Dari Berapa Tahun S1 13 Tahun Kemudian Diterapkan Di satu Bidang yang Lain Seberapa Penting Information Sistem Dalam Sistem Yang Berdek Kayak Evolution Theater Jadi Gini Tempat Aku Kerja University With Study Experiment Tokamak Itu Merupakan Sistem Nah Kalau Kita Berbicara Sistem Itu Berarti Integrasi Sesuatu Hal Yang Berintegrasi Karena Basic Dasar Aku Teknik Elektro Dan Quest Ini Tentu Saja Memerlukan Alat Alat Yang Mempunyai Arus Listrik Atau Alat Alat Yang Harus Dikembangkan Dengan Programming Misalnya Jadi Hal Dasar Yang Paling Utama Kalau Di Gue Sendiri Adalah Kemampuan Gue Untuk Menganalisis Dan Mentranslate Hasil Analisa Ini Kepuk Kepum Gramman Jadi Pemahaman Kalian Algoritem Kalian Waktu Tahun Satu Pasti Dapat Nggak Sik Kalian Pasti Dapat Tahun Dua Sih Tahun Tiga Baru Dapat Pemrograman Komputer Tidak Tidak Itu Bener 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 Yang Kalian Kalau Bisa Sih Pahamin Terus Yang Kedua 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 Kalkulus Men Aduh Gue Fundamental Gue Jelek Tapi Beruntung Gue Punya Pemimpin Profesor Ide Yang Sangat Baik Dimana Dia Bener Bener Tidak Hanya Menjadi Seorang Boss Tapi Menjadi Sosok Supervisor Bagi Saya Sendiri Jadi Kalkulus Kemudian Kalau Teknik Tentu Ada Fisikanya Walaupun Misalnya Kalian Cuma Beberapa SKS Pasti Ada Fisikanya Di Hukum Maxwell Itu Adalah Hal Yang Harus Kalian Pahamin Dimana Gue Jujur Aja Ketika Gue Maksud Itu Gue Review Ulang Lagi Dan Gue Berasa Malu Hukum Maxwell Ini Tentang Electromekanics Elektromagnetik Elektromagnetik Gue Waktu Elektro S1 Elektro Kok Banyaknya Gue Engget Itu Mungkin Salah Gue Juga Sih Gatau Apa Terjadi Tapi Buat Kalian Yang Masih 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 S1 Dipahami Lagi Itu Tentang Fisika Dasar Tentang Programming Kalian Bisa Kerja Dimanapun Dan Programming Sebenarnya Enggak Spesifik Ke satu Bahasa Khusus Soalnya At least Yang gue Dapatkan Itu Oke Programming Komputer Terserah Bahasanya Apa Yang Menti Kita Paham Gimana Caranya Bangun Algotigma Gimana Caranya Kita Bikin Sudoko Apapun Bahasanya Kita Tinggal Terapin Kita In the end Itu Sangat Sangat Setuju Dengan Mas Harun Nah Makanya Ketika Ada Orang Yang Bertanya Ke Saya Gitu Kan Wah Dila Bisa Program Python Bisa Program C Bisa Program Matlab Sampai Beberapa Orang Matlab Gak Pemogram Ya Gue Bila Ya Gue Bakal Bila Jawaban Yang Sama Kaya Mas Harun Ya Whatever The Language Is Give Algoritem Aku Bakal Translate Ke Bahasa Itu Karena Yang Intinya Kalau Lu Bisa Bahasa Pemogram Tapi Lu Gak Bisa Algoritem Apa Yang Mau Lu Buat Gitu Jadi Mindset Mas Harun Sangat Benar Benar Sekali Soalnya Itu Juga Yang Menjadi Topik Sekarang Gitu Ini Mungkin Agak Beda Mungkin Atau Mirip-mirip Gak Tau Yang Aku Lakukan Sekarang Itu Kan Lebih Aku Punya Differential Sets Differential Terus Gimana Caranya Menerapkan Itu Kedalam Coding Biar Itu Bisa Jalan Seperti Plotting Eigen Value Sebagainya Gitu Kalau Dibayanganku Kayak Gitu Yang Berlakukan Atau Lebih Dari Itu Soalnya Yang Kita Tau Oh Information System Berarti Data Analytics Nah Itu Gimana As I Said Bikin Bikin Software Dari Awal Itu Jadi Bukan Cuma Kalau Analisis Kita Udah Punya Data Dan Kita Analisis Itu Juga Saya Lakukan Oh Ya Mungkin Juga Sedikit Informasi PhD Saya Itu Di Niro Informatik Dan Informatik Saya Menggunakan Machine Learning Rencana Saya Data Yang Saya Dapatkan Di Quest Ini Juga Bakal Saya Apply Pake Metode Yang Saya Gunakan Ketika PhD Gitu Machine Lebih Sebenarnya Udah Keluar Hasilnya Beberapa Bulan Yang Lalu Cuma Masih Perlu Didiskusikan Jadi Ketika Ada Eksperimen Selanjutnya Nanti Mungkin Baru Saya Apply Semoga Bisa Publish Lagi Lagi Oh Tadi Seperti Apa Jadi Enggak Cuma Untuk Analisis Data Mas Harum Tapi Misalnya Bikin Aplikasi Kayak Zoom Dimana Ada Gimana Kita Ngerekam Ngerekam Layar Ini Oh Perlu Bikin GUI Juga Gitu Ya Ya So Do I Have The Bentar Ya Gue Sistem Untuk Kontrol Mas Harum Kontrol Monitoring Untuk Sistem 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 Dan Tentu Saja Saya Tidak Melakukannya Sendiri Saya Melakukannya Berdua Sama Profesor Ide Profesor Ide Ini Oh My God Dia Sudah Saya Bilang Dia Adalah Ketua Research Center Di Sini Dan Beliau Itu Jenius Kalau Dari Mata Gue Bukan Ahli Fisika Doang Dia Bukan Pakar Fisika Doang Tapi Dia Juga Pakar Programmer So Everything Is Easy For Me To Do Because His Guidance Lo Bukan 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 Sih Gua Kurang Tau Juga Sih Kebayang Sistem Yang Saya Bikin Jadi Kebayang 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 Soalnya Soalnya The thing That I Did Itu Cuman Enggak Terlalu Mikiring Graphic User Interface Jadi Makanya My Job My Job Is A Little Bit Easier Than Yours Gitu Kayak Yang 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 Mending Input Adalah Text File Aku Punya Backend Isinya Bunch Calculation Input Masuk Kedalam Kotak Keluar Hasil Gak Peduli Input Berupa Text File Gitu Gak Ada Graphic User Interface Atau Apa Dan Itu Art Yang Lebih Mudah Mungkin Kenapa Karena Itu Saya Jadi Karyawan Karena Mungkin Kalau Misalnya Bikin Program Yang Bisa Untuk Analisis Itu Mahasiswa Bisa Bikin Maksudnya Mahasiswa Kan sibuk Dia harus Ambil Kuliah Dia harus Gini 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 Bisa Fokus Disini Gila Kalau PSD Suruh Dibikin Sistem Gini Mending Gak Bikin Tesis Satu Lagi PSD Bisa 8 Tahun Bisa Bikin Dua Disertasi Dibikin Ini Aku Out of Curious Di Jepang Sistem PHD Gimana Ini Mungkin Agak Backtracking Tapi Aku Cuma Penasaran Soalnya Kalau Yang Aku Jalanin Di Amerika Itu Kan Aku Riset Satu Dan Aku Ambil Kelas Itu Wajib Jadi Aku Ada Selama 4 Tahun PHD Aku Ambil 4 Tahun Selama 4 Tahun PHD Aku Harus Ngambil 64 SKS Apakah Anggilan Yang Selama Itu Berlaku Juga Di Jepang Atau Gimana Sistem PHD Kalau PHD Di Jepang Biasanya Ambil Kelas Atau Tahun Satu Sedikit Ambil Kelas Depan Program Karena Aku PHD 5 Tahun Jadi Aku Waktu Persis Di Masa Untuk PHD 3 Tahun Akhir Itu Bener Bener Gak Ada Kelas Sama Sekali Cuma Beberapa Orang Yang Bukan Dari PHD 5 Tahun Yang Misalnya Dia Emang Pure PHD 3 Tahun Program PSD 3 Tahun Di Jepang Harusnya Nah Mereka Ambil Kelas Mungkin Cuma Satu Dua Dan Selebihnya Itu Research Presentasi Satu Dua Sepanjang Kuliah S3 Mereka Iya Cuma Tahun Satu Itu Doang Tahun Satu Itu Mas Harun Dan Kalau Di Amerika Kamu Di Amerika Kan Ya Kalau Di Amerika Itu Kamu Jadi Ini Kan Teaching Assistant Tidak Tentu Beda Di Departemen Saya At Lest Di Departemen Gue Di Departemen Gue Karena Gue Udah Jadi Research Assistant Gue Harus Jadi Teaching Assistant Itu Semuanya Tergantung Karena Siapa Yang Ngebiayai Lu Dan Melalui Media Apa Gitu Kan Oke Kalau Misalnya Gue Dapet Tuition Tuition Waiver Dari Menjadi Research Assistant Yaudah Jadi Research Assistant Doang Tapi Kalau Misalnya Enggak Beda-beda Si Departemen Tapi At least Yang berlaku Di Departemen Gue Kayak Gitu Nah Itu Pendengar Semoga Menjawab Ya Maaf Agak Putar-putar Gak 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 Gini Terus Oke Ngomongin Agak Sedikit teknis Ini Aku Buat Pelajaran Juga Karena Aku Dulu Belajar Fusi Itu Cuman 2 SKS Doang Waktu Kuliah S1 And That's it Gak 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 Background Tentang Fusi Dan Aku Penasaran Gitu Aku baru Beberapa kali Lihat Lihat juga Bahwa Apa yang dibikin Sama Quest Sama Kyushu Itu kan Beda-beda Dari sistem-sistemnya Lain Sistemnya Lain Mungkin Seperti Tokamak Yang lain Kayak Jet Atau Kayak Yang Jet Itu kan Join European Atau Iter Gitu Iter Basically Itu Kan Dia pake Toroidal Kornanya Sementara Dia pake Spherical Mungkin Bisa Diterima Sebenernya Quest Ini Kayak Gimana Sebenernya Arahnya Mau Kemana Dan Kenapa Kok Pake Spherical Jujur Mungkin Tentu Ya Pasti Beda Geometri Membuat Fisika Yang Terjadi Dalam Yang Berbeda Seberapa Berbeda Sih Yang Mbak Jani Selama Ini Yang Mbak Tau Say Compare Ke Iter Oke Oke Kita Sekarang Berarti Fokus Ngomongin Quest Karena Ada Juga Yang Perlu Dikenalin Ke Para Pendengar Apa Quest Yang Yang Berbeda Yang Oke 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 Jadi Mungkin Bagi Kalian Quest Itu Sering Didengar Di Game Ya Di Jepang Ada Suatu Research Center Yang Kebetulan Lokasinya Berada Di Suatu Universitas Jadi Universitas Tersebut Bernama Quest Q Su Jadi Quest Apa Si Q U K U Sini Saja Q U E S T Q K Apa Sama Q K U Nya K K U Nya Itu K University E Nya Itu Sperikal Tokamak Sperikal Tokamak Itu Adalah Yang Disebutkan Oleh Mas Harun Quest Ini Merupakan Research Center Yang Mencoba Untuk Mengaplikasikan Bagaimana Proses Pemanasan Plasma Dengan Proses Pemanasan Utamanya Adalah Menggunakan Radio Frekuensi Nah Mungkin Buat Yang Belum Tahu Ada Berapa Banyak Tipe Pemanasan Plasma Karena Gue Bukan Pakar Juga Tapi Gue Tahu Iya Orang Praktisi Apalah Saya Cuma Ajar Ada Tiga Jenis Pemanasan Plasma Pemirsa Yang Pertama Itu Adalah Dengan Metode Oh Mik Hitting Oh Mik Hitting Itu Apa Jadi Omik Itu Kita Memberikan Energi Power Yang Tinggi Sekali Di Central Stuck Kalau Kalian Lihat Di Google Di Tokamak Ada Namanya Yang Di Tengah Tengah Kita Sebut Sebagai Central Stuck Kita Kita Apa Menggunakan High Power Yang Tinggi Itu Untuk Memanaskan Plasma Yang Kedua Itu Kita Menggunakan Natural Beam Natural Beam Netral Nah Netral Beam Ini Yang Digunakan Oleh Beberapa Reaktor Fusi Nuklir Iter Salah Satunya Juga Menggunakan Netral Beam Netral Beam Ini Dia Maka Bitrium Sama Tritium Nah Kita Tahu Tritium Itu Sangat Susah Kalau Kita Dapatkan Secara Alam Di Alam Nah Solusi Selanjutnya Adalah Untuk Pemanasan Plasma Kita Menggunakan Radiofrekuensi Nah Itulah Yang Digunakan Di Kish University Spherical Tokama Quest Di Quest Ini Nah Itu Juga Kenapa Dari Tadi Waktu Saya Berbicara Saya Menyebutkan Jarrah Jarotron Jarotron Nah Karena Jarotron Ini Salah Satu Device Salah Satu Alat Yang Kita Pakai Untuk Memanaskan Plasma Dengan Menggunakan Radiofrekuensi Itu Nah Itu Tadi Kita Memanaskan Plasma Kenapa Plasma Dipanaskan Ya Untuk Menghasilkan Fusi Nuklir Jadi Plasma Itu Adalah Gas Yang Terionisasi Buat Kalian Yang Belum Tahu Jadi Dengan Kita Menambahkan Menambahkan Pertumbukan Antaratom Itu Bisa Meningkatkan Meningkatkan Temperatur Dan Lain Lain Nah Kita Ngomongin Tentang Tokamak Di Tokamak Ini Dia Merupakan Alat Untuk Mengkukum Plasma Dan Dia Besar Dan Punya Seperti Donat Taroidal Taroidal Darnas Ya Atau Disebut Juga Taurus Gitu Kan Nah Sebenarnya Koreksi Di quest Kita Juga Masih Menggunakan Taroidal Cuma Perbedaannya Kalau Gue Salah Mohon Maaf Bedanya Adalah Space Antara Dinding Ke Senter Sack Yang Saya Sebutkan Tadi Di Tokamak Itu Ada Space Dan Mungkin Disitu Untuk Menyimpan Taroidal Sedangkan Sedangkan Kalau Di Kalau Di Quest Antara Dinding Dinding Tokamak Itu Sama Senter Sack Tidak Ada Space Nah Taroidalnya Diletak Di Luar Dan Kenapa Dilakukan Seperti Ini Kata Mas Harun Tadi Struktur Geometrinya Berbeda Tujuh Tidak Tiga Parameter Penting Dalam Membuat Plasma Yang Pertama Temperatur Yang Kedua Density Yang Tiga Adalah Confinement Tem Confinement Time Amin Jadi Pengkukungan Kenapa Tukamak Itu Diciptakan Tukamak Itu Tukamak Tukamak Untuk Mengkukung Plasma Nah Kita Berusaha Untuk Mengkukung Plasma Selama Mungkin Sestabil Mungkin Dengan Temperatur Yang Tinggi Dan Dengan Densitas Yang Tinggi Nah Dengan Sep Seperti Downer Itu Ada Kekurangan Dimana Stabilitas Tidak Tinggi Antara Temperatur Density Dan Confinement Tidak Stabil Jadi Makanya Kita Mencoba Mencari Solusi Menggunakan Sparikal Tukamak Dengan Harapan Sparikal Tukamak Bentuknya Seperti Apel Dari Yang Donut Jadi Bentuk Apel Makanya Kalau Kalian Coba Google Nanti Kalian Bakal Lihat Sparikal Tukamak Bentuknya Apel Dan Disitu Stabilitas Lebih Tinggi Daripada Tukamak Tentu Saja Masih Ada Kekurangan Lainnya Dimana Ada Kelebihan Ada Kekurangan Tapi Setidaknya Yang Dilakukan Di Kekurangan Itu Yang Kita Lakukan Dan Sistem Sparikal Tukamak Ini Di Dunia Juga Tidak Hanya Dilakukan Di QC University Experiment Sparikal Tukamak Tapi Juga Dilakukan Di MAS UK MAS 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 ST ST Pasti Sparikal Tukamak Oh Nama Nama Research Center Mas 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 Yes Yes Bilang UK Sampai MA Nya Gua Lupa Ya Seperti Itu Secara Umumnya Mas Harun Oke Jadi Biasanya Yang Dilakukan Itu Adalah Mencoba Bikin Ide Baru Yang Lebar Banyak Coba Di Perkecil Radius Jadi Betul Malah Jatuhnya Kayak Apple Kayak Semacam Sparikal Dan Makanya Namanya Sparikal Itu Cara Namanya Sparikal Dan 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 Kita Sampai Tore Dela Poledal But Di Outside Chamber Main Nanti Kalau COVID Selesai Semoga COVID Selesai Dan Semoga Ada Konfirm Di Jepang Ya Ben Penasaran Si Mesibun Itu Sangat Jauh Dari Bidang Gua Sendiri Aku Penasaran Yang Aku Tahu Dari Tokamak Iter Dan Sistem Sistem Kerja Magnetic Confinement Kan Magnetic Confinement Kan Ada Inertial Confinement Ada Magnetic Confinement Ada Yang Inertial Magnetic Nah Ini Magnetic Confinement Dan Salah Satu Alasan Kenapa Dia Taurus Itu Supaya Apa Itu Namanya Listrik Yang Yang Bisa Membuat Medan Magnet Dibilangnya Bisa Tiga Dimensi Mempengaruhinya Ada Yang Dari Syaf Ada Z Tapi Katanya Mbak Tadi Ada Ketidak Ketidak Stabilannya Di Situ Dengan Membuat Sistem Spirical Ini Bisa Relatif Lebih Stabil Terhadap Itu Bisa Bagaimana Kestabilan Diukur Sistemnya Gimana Sistem Pengungkungannya Apakah Sama Ada Yang Dililitin Apakah Hayang Itu Yang Dibuat Dikwest Tidak Tidak Takutnya Gue Salah Gomong Juga Ya Jadi Intinya Tidak Ada Yang Dililitin Seperti Donat Itu Yang Ada Di Tokamak Tidak Tapi Kalau Lebih Detailnya Secara Teknis Mungkin Aku Tidak Belum Bisa Menjelaskan Aku Perlu Waktu Setahun Lagi Mas Arun Untuk Menjelaskan Lebih Detail Ada Formulanya Apa Namanya Tapi Gue Nggak Ingat Sorry Saya Tidak Beritahu Detail Terimakasih Ini Kenapa Saya Keputusan Informatik Terus Informasi Lagi Yang Mau Gue Tambahin Itu Di Quest Kita Juga Merupakan Salah Satu Research Center Untuk Reaktor Fusi Dimana Kita Membincangkan Beberapa Rekor Dunia Mas Harun Oh Ya Itu Yang Selanjutnya Kemudian Mau Ketanyain Gimana Performance Nya Quest Selama Ini Jadi Kita Kita Quest Sudah 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 Melakukan Penelitian Terhadap Spirical Talk Sudah Sudah Yang Lalu Yang Saya Ingat 2010 2010 Sudah Sudah Kalau Nggak Salah Sebelum Ada Quest Tentu Saja Di Kita Sudah Melakukan Eksperimen Lain Tentu Saja Ada Tocomak Di Situ Kalau Tidak Salah 2013 2014 Publish Paper Pertama Mengenai Jarotron Penggunaan Jarotron Di Quest Ini Dan Kita Memenjakan Rekor Dunia Untuk Dua Jam Dua 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 Jam Lebih Untuk Untuk Apa Tuh Ya Steady State Plasma Ya Itu Dua Jam Cuma Pada Waktu Itu Current Plasma Yang Kita Dapatkan Tidak Tinggi Jadi Kita Menggunakan Device Yang Namanya Clystron Lagi-lagi Menggunakan Radio Frekuensi Yang Membedakan Antara Clystron Dan Jarotron Clystron Itu Tidak Menggunakan Supermagnetik Tapi Jarot Menggunakan Supermagnetik Nah Yang Baru-baru Ini Ketika Saya Gabung Kita Juga Menggunakan Sistem Jarotron Kita Berhasil Achieve Current Plasma Itu Lebih Dari 100 Kilo Amper 100 Kilo Amper Selama Tidak Lama Beberapa Sekund Saja Cuma Disitu Jadi Jadi Dia Setiap Experiment Itu Ada Beberapa Goal Ini Untuk Meninggikan Temperatur Untuk Meninggikan Current Current Plasma Gitu Dan Juga Kalau kita berbicara tentang Research Center Kita berbicara tentang Quest Itu kita Tidak bisa Nyebut Untuk Satu Universitas Doang Karena Emang Ini Itu Kolaborasi Dari Berbagai Macam Berbagai Macam Profesor Jadi Mau Kamu Dari Taudai Mau Dari Osaka Handai Koto Eksperimen Bakal Disini Atau Misalnya Kalian Dari Amerika MIT Juga Kita Kolaborasi Bersama Agak Beda Dengan Bidang Saya Dulu Mas Tapi Kalau Di Bidang Aku Dulu Itu Kalau Mau Eksperimen Sendiri Gak Masalah Kalau Disini No Way You Cannot Be Egois Semuanya Harus Dibicarain Bareng Bareng Integrasi Ya Itu Sebenarnya Terjadi Di IT Itu Internasional Konsorsium Juga Jepang Kontribusi Apa Korea Kontribusi Apa Amerika Apa Jepang Kontribusi Jarotron Apa Apa Itu Namanya Kemudian Mbak Ini Juga Menyangkut Ini Berita Berita Itu Tadi Tenang Performans Ini Kemudian Aku Melanjutin Gini Banyak Banyak Bukan Banyak Dua Tiga Kali Aku Pernah Dengar Di Indonesia Ada Berita Ada Negara Yang Bikin Matahari Buatan Cina Kemarin Maksain Rekor Bikin Matahari Buatan Dan Sebagainya Gimana Mbak Memandang Ini Dan Kemudian Bagaimana 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 Performanya Quest Dimandingkan Dengan Yang Ada Di Negara Negara Lain Misal Cina Aku Tahu Cina Berhasil Berapa 10 detik Berapa Berlas Detik Mencapai Itu Tapi Aku Aku Tahu Apakah Itu Bisa Menghasilkan Daya Apakah Kolomberian Bisa Lewatin Apa Enggak Gitu Gimana Dengan Quest Mbak 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 Pernah Ditanyain Gak Bagaimana Matahari Kalau Saya Bila Tadi Quest Pemanasan Utamanya Menggunakan Radio Frekuensi Sedangkan Kalau Di Cina Tiongkok Seingat Saya Mereka Menggunakan Dautrium Sama Tritium Of course Menggunakan Dautrium Dan Tritium Energi Energi Yang Dihasilkan Juga Lebih Tinggi Daripada Kita Gunakan Di Quest Di Quest Itu Temperature Yang Kita Dapatkan Hanya 500 Electron Volt Sedangkan Kalau Matahari Yang Jadi Jadi Harapan Itu Berapa Mega Mega Electron Volt Dan Terkait Kenapa Di Indonesia Media Media Menggunakan Matahari Buatan Karena Ternyata Media Media Luar Juga Menggunakan Istilah Matahari Buatan Padahal Negara Lain Sudah Sudah Beberapa Kali Terjadi Sama Kita Kita Menciptakan Matahari Buatan Kalau Bahasa Umum Yang Gimana Pendapat Saya Bukan Masalah Besar Karena Emang Kalau Kita Bilang Fusi Nuklir Pertama Masyarakat Awam Punya Ketakutan Dengan Hal Yang Berbau Nuklir Bahkan Di dunia Neuroinformatik Daripada Kita Menggunakan NMRI Kita Nyebutnya MRI Nnya Diilangkan Karena Ada Magnetik 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 Awalnya Nuklir Magnetik Nah Makanya Dengan Menggunakan Jair Autor Diharapkan Kedepannya Saya Bisa Memakai Di Dunia Kesehatan Di bidang Saya Nanti Kalau Saya Balik Lagi Ada N Jadi Bahkan Daripada Kita Kita Jair Nuklir Kita Bisa Sering Bilangnya Fusi Aja Atau Plasma Kita Jarang Bukan Nuklir Sedangkan Kalau Bisa Di media Indonesia Perspektif Nuklir Di Indonesia Kalau China Berhasil Membuat Nuklir Oh My God Mereka Bikin Senjata Mereka Bikirnya Kesana Jadi Mungkin Yang Paling Mendekati Ya Udahlah Dengan Matahari Jutan Karena Emang Fusi Nuklir Itu Terjadi Di Matahari Gitu Kan Seperti Itu Gue Sebenarnya Tidak Sepakar Mas Harun Gue Hanya Orang Awam Gitu Si Bukan Masalah Yang Besar Tapi Ya Tapi Ya Itulah What Do you Think Mas How About You In Your Perspektif Karena Beberapa Yang Gue Lihat Beberapa Researcher Nuklir Penggunaan Matahari Itu Seperti Apa Gitu Gitu Gimana Agak Dilematis Sebenarnya Aku Ngerasanya Kayak Ya Well Aku Takutnya Aku Takutnya Terlalu Tergnotifikasi Kemarin Kemarin Aku Somehow Nger Terus Dibilangin Jangan Terlalu Mengglorifikasi Nuklir Lha Gue Mikir Ya Benar Juga Si Benar Poinnya Benar Gitu Jangan Terlalu Mengglorifikasi Dan Dengan Penggunaan Itu Aku Cuman Bingin Ati 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 Aja Gitu Penggunaan Istilah Arti Kusasan Soalnya Orang Nuklir Itu Selalu Bermasalah Bagaimana Cara Mereka Mengkomunikasikan Ilmu Lucunya Si Iya Matahari Dibuat Orang Indonesia Maaf Udahlah Apakah ini Pertanda Kiamat Itu Aduh Kayak Gitu Karena Ya Mungkin Itu Mas Kamu Harus Belajar Yang Semangat Di Amerika Sana Nanti Kalau Misalnya Ada Kesempatan Pulang Ke Indonesia Kamu Jadi Pakarnya Dan Bikin Clear Berbagai Macam Masalah Yang Tidak Jelas Itu Harap Hanya Menuju Kesitu Semoga Cuman Itu Hanya Hati Hati Aja Penggunaan Istilah Istilah Kaya Gitu Soalnya Nuklir Pertama Kali Dikenal Sebagai Bom Jadi Masalah Di akarnya Sudah Masalah Aku Bisa Memahami Fusi Nuklir Nuklir Nya Dilangi Reactor Fusi Atau Fusi Plasma Tidak Fusi Itu Yang Saya Hanya Tidak Tidak Saya Tidak Pertanyaan Pertanyaan Bagaimana Yang Lebih Menggunakan Artifisial Sun Nuklir Nuklir Fusen Untuk Masyarakat Awal Gimana Kalau Dari Pandangan Ada Dua Pertanyaan Itu Ya To be Anus Lebih Milih Artifisial Sun Lebih Kayak Wah Ternyata Kita Kita Bisa Mulai Meniru Alam Dan Kita Bisa Menggunakan Itu Untuk Memanfaat Yang Baik Selama Selama Tidak Pernah Kita Dengar Penggunaan Jahat Dari Daktor Fusi Fusi Tujuannya Untuk Menghasilkan Listik Aja Angle Menuju Ke situ Kayak Gitu Maksud Gua Jurnalism Mereka Ada Teknik Untuk Clickbait Clickbait Exactly Itu Juga Membuat Dilewa Apalagi Sekarang Berita 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 Tentang Nuglet Power Plan Dan Sebagainya Itu Ya Aku Bisa Paham Kalau Jurnalist Memang Gak Banyak Mereka 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 Sangat Dimaklumi Kalau Mereka Memerlukan Saran Dari Para Ahlinya Cuma Ahli Yang Dipilih Harus Yang Fair Itu Yang Aku Konsen Tapi Menurut Mbak Aku Mau Yang Lain Dulu Dengan Dengan Pengalaman Mbak Udah Berapa Waktu Bekerja Di Quest Reaktor Fusi Berapa Lama Lagi Bisa Beneran Menghasilkan Listik Pemerintah Di Berbagai Negara Punya Wacana Untuk 10 Tahun Lagi 2030 Untuk Menghentikan Deforestisasi Dimana Salah Satu Deforestisasi Itu Kita Menggunakan Sustainable Energy Dimana Salah Satu Proposenya Itu Beberapa Negara Menginginkan Supaya Fusi Nuklear Ini Bisa Digunakan Secara Komersial Fusi Nuklear Ini Digunakan Secara Komersial 2030 Dan Ketika Itu Adalah Menjadi Pertanyaan Pertama Saya Ketika Saya Sampai Di Quest Saya Berbicara Dengan Kepala Resource Center Is that Possible For us And He Said Of Course No 2030 Untuk Membuat Fusi Nuklear Itu Menjadi Komersial Belum Memungkinkan Tapi Kalau Untuk Iter Itu Jadi Itu Bisa Untuk Masih Dalam Prototipe Itu Mungkin Possible Untuk Komersial Ini Hampir Impossible Tapi Kita Tidak Tidak Possible Soalnya Kalau Possible Tidak Tidak 2030 Benar Jadi Nuklear Fusi Reaktor Komersial Lu Dila Lu Salah Terus Gue Bisa Bilang Almost Impossible Semuanya Masih Skala Eksperimen Masih Gede Banget Aku Pernah Lihat Gambarnya Itu Kayak 6 Story Building Hidung 6 Lantai 8 Lantai Masih Banget Bahkan Jauh Lebih Gitu Daripada Traktor Visi Setelah Setelah Jadikan Kemudian Tugasnya Bagaimana Membuat Komersial Gimana Caranya Bisa Membuat Menjadi Industrialized Mesin Bisa Gampang Dibawa Bisa Dibuat Bukan Untuk Merakit Reaktor Perlu Bertahun Setahun Dua Tahun Tenggak 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 Cuma Tiga Bulan Doang Sih Untuk Bangun Itu Bisnis Time And Really Presis Bener-bener Presis Si Enggak Bisa Pake Agak Agak Sumatera 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 Anyway Di Jawa Ada Gak Agak 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 Lain Enggak Ada Aku Lupa Kamu Agak Aneh Orangnya Agak Agak Juga Tenggak 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 Itu Menarik Presisi Itu Sangat Penting Apalagi Di Dalam Sfer Satu Millimeter Plasmanya Jadi Gak Stabil Bisa Bocor Makanya Kita Setiap Sebelum Jikeng Itu Kita Preparasinya Juga Lumayan Jikeng 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 Jepang Jepang Kita Kita Cek Ada Kebocoran Gak Ada Apa Gitu Dan Gitu 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 Dalam Siap Pembuatan Eksperimen Itu Selalu Didahului Dengan Simulasi Gitu Atau Kayak Oke Emang Maksudnya Kalau Yang Aku Tahu Selama Ini Kan Memvalidasi Simulasi Yang Kita Buat Apakah Dalam Memperpanjang Memperpanjang Confinement Timenya Apakah Itu Didak Lui Dengan Simulasi Dulu Bagaimana Proses Simulasinya Gitu Nah That Is Nice Gue Gabung Ketika Proses Simulasinya Diselesai Gue Gabung Ketika Proses Pembuktian Sekarang Jadi Mungkin Mereka Sudah Punya Teori Teori Dan Sekarang Ini adalah Proses Mereka Untuk Membuktikan 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 Tentu Saya Pasti Ada Stimulasinya Tapi Hamba Belum Bergabung Pasti 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 Ada Oke Nice Kalau Gue Harap Setiap Pemuda Indonesia Bertemu Dengan Sosok Profesor Dia Bisa Jelaskan Kenapa Ini Bisa Begini Kenapa Bisa Begini Dan Nggak Semua Profesor Bisa Satu 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 Amin Semoga Ada Waktu Juga Bisa 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 Konferens Kesan Bisa Ada Alasan Untuk Mampir Biasanya Kalau Corona Nggak Ada Biasanya Ada Exchange Dari Kampus Lain Terus Ini Mungkin Topik Terakhir Aku Mau Angkat Aku Memahami Kalau Misalnya Mbak Apa Semuanya Mbak Bilang Di awal Sebelum Kita Kita Ketemu Ini Kayaknya Bukan terlalu Bidang Ahli Aku Penasarannya Jadi Dari Perspektif Yang Mbak Bagaimana Sekarang Kondisi PLTN Di Jepang Kalau Yang Mbak Tau Lain Tau Lain Guk Kalau Ngebahas Tentang PLTN PLTN Kita Pasti Pemirsa Pendengar PLTN Kita Bukan Nyebutin Si Fusi Kita Ada Beberapa Reaktor Fisi Di Jepang Dan To be honest I don't have Any News about that Karena Gue gak ngulik Yang lebih tau Itu adalah Nanti Bintang tamu Udah 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 Iya Kalau Gue gak tau sih Masih dipakai Atau enggak Kan jadi Dipakai lagi Dia Dia Sempat Dipakai Terus Gempa Di Fukushima Kemudian Tidak Dipakai Ketika Fukushima Belum Belum Gue lagi Makan nasi goreng Di Padang Masih Ingat Sumpah Ih Jepang Gempa Di Padang Di Padang Di Padang Gempa 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 Nah Gue lagi Makan nasi goreng Jepang Gempa Gempa Eh Gatau Gue ke Jepang Habis itu So Iya sih Dan Kalau kamu tanya Bagaimana perspektif Masyarakat Jepang Terhadap Nuklir Ya Orang Jepang Tepak Sama Nuklir Gue Gue Di kantor Gue Sebelumnya Ketika Gue Gue Mau Gabung Ke Kakyugo Itu Bahasa Jepang Artinya Fusi Nuklir Mereka Tanya Nuklir Kan They Don't Have Idea What Is Fusi Gitu Masyarakat Awam Abunah Dia bilang Bahaya Lo Ya Lo Nggak Tahu Aje Gitu Kan Ya Jadi Masih Walaupun Di Jepang Sendiri Dengan Masyarakat Yang Mungkin Tingkat Pendidikannya Tingkat Edukasinya Lebih Tinggi Daripada Di beberapa negara berkembang mereka juga agak takut sih masih ada ketakutan itu ya masih ada ketakutan itu apalagi ditambah dengan dengan Fukushima itu ya jadi masih terus beritual dan anyway negara kalian sudah terbang oleh nukes kalian punya trauma 2 nukes gimana gak trauma dimana orang-orang angkatan segitu mungkin masih ada yang hidup beberapa survivor 45 ya yang di Hiroshima Nagasaki pernah ke Jepang gak sih Mas Arut aku cuma 2013 doang itu exchange SMA ya dan itu sebenarnya program outreach untuk meyakinkan orang bahwa daerah Fukushima itu udah aman udah bisa didatengin gitu tapi korbankan lah anak-anak SMA iya iya itu wajar sih kalau mereka kalau mereka punya punya sedikit bad memory about that iya aku mau wahami juga sih maksudnya kayak ya bagaimanapun kan itu mengubah mengubah bagaimana cara mereka hidup gitu kan dari yang awalnya udah hidup enak gitu kan mungkin harus evakuasi dan sebagainya gitu kan karena gempa selami dan itu penjana itu juga tapi yang lebih keringnya lagi walaupun ada beberapa ketakutan-ketakutan media-media juga tetap mendukung di TV nih kalau kamu misalnya nonton TV di Jepang program NHK itu mereka ada ada pembahasan tentang pengenalan tentang nuklir fusi nuklir fusi nuklir dan lain-lain is really good Jepang TV bagus terguak oh itu 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 TV negara TV BUMN gitu NSK bukan BUMN dia badan yang terlepas dari NGO ya non-government organization bisa saya bilang so maybe jadi makanya kalau kamu misalnya mengakses NSK harusnya masyarakat Jepang itu harusnya bayar karena tidak tidak terafiliasi sama sekali dengan pemerintah bukan kayak TVRI oke oke kayak TV swasta aja tapi menarik tuh ada program pengenalan nuklir di sana di NSK dan itu itu berarti bisa diakses oleh publik gitu kan iya wow Jepang sebenarnya bukan program tersendiri sih cuma ada beberapa beberapa segmen sometimes ngomongin tentang berbagai jenis energi which is that is really good if we compare with Indonesian TV I'm sorry to say that ya benar-benar mungkin karena itu kali ya mungkin karena visi yang kayak 2050 net zero carbon efisien terus habis itu mungkin mau dikenalin ke masyarakat gitu bukan cuma apa kayak kita mau bisa out call terus kemudian kita harus nambah solar wing terus kemudian nuklir juga mau diantikas lagi gitu mungkin kali ya ya dan juga pemerintah Jepang sekarang semakin terparik sama fusi nuklir oleh karena itu pendanaan tentang fusi nuklir itu semakin berlimpah makin hujan turun hujan uang lagi banyak turun iya disitu belum lagi kolaborasi kolaborasi antarnegara misalnya nih Inggris ya MIST mereka mau memakai gyro mereka konsultasinya di Jepang ke Jepang makin banyak lah duit semoga aja semoga aja dengan semakin lancarnya pendanaan semakin cepat kita melakukan research oke deh Pak terima kasih banget itu waktunya dan ini mungkin aku minta statement aja sih dari apa yang dari apa yang Mbak Gerani sekarang ini kayak apa yang bisa kamu bilang ke teman-teman ke teman-teman pendengar dalam hal apapun closing statement aja oh aku punya model waktu gua SMA gua punya motto kreatif the key of life itu udah terlalu awam ternyata sekarang terus beberapa waktu yang lalu gua pencara Mas Aji dia bilang be the first or be the best itu sangat bagus terus kalau gua yang lain apa yang membuat kita menjadi kita ayo kita cari tau apa yang membuat kita 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 mencari itu kenapa Instagram name is Dila Dexplorer cari tau tentang apapun keep keep your curiosity sehingga dengan kalian punya curiosity proses belajar dan mengajar itu lebih excited kalian dan merasa keinginan tahuan itu bisa genuine muncul di dalam setiap orang itu itu sebenarnya membuat proses belajar mengajar itu jauh lebih menyenangkan kalau kita punya curiosity itu setuju itu yang saya bisa katakan keep your curiosity jangan ambil waktu untuk tiktok hanya man come on itu jadi quote di akhir di caption ku aku tulis itu aduh hasukasi hati hati hatinya malu oke thank you banget sekali lagi atas waktunya it's been a wonderful day untuk having to talk with you about everything dan sekali lagi terima kasih atas waktunya dan teman-teman yang mendengarkan sampai jumpa di episode selanjutnya bye-bye semuanya semuanya selamat menikmati selamat menikmati